Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Telah berpulang ke Rahmatullah Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja Dikabarkan meninggal dunia pada hari Minggu 11 Juli 2021 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Sebelum meninggal beliau menjalani perawatan setelah terpapar COVID-19 Berita duka ini kemudian dikabarkan oleh beberapa tokoh ya Yang kemudian kalau kita lihat disini ada Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan tengah berduka Meninggal atas meninggalnya Bupati Eka Kalau kita lihat para pemirsa Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Berduka cita atas berpulangnya Bupati Bekasi Haji Eka Supriya Atmaja Kata Anis melalui akun Twitter pribadinya Insya Allah Husnul Khatimah diterima segala amal baiknya Serta diberi ketabahan kepada keluarga yang tinggalkan Amin Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui akun Instagram pribadinya Juga mengatakan Jawa Barat sangat kehilangan Beliau menulis seperti ini Turut berduka teramat dalam Jawa Barat sangat kehilangan Kata Ridwan Kamil Telah berpulang ke Rahmatullah Bupati Bekasi Haji Eka Supriya Atmaja Di rumah sakit Siloam Tangerang pukul 21.35 Ahad 11 Juli 2021 Kata Ridwan Kamil Ridwan Kamil berdoa almarhum Diterima seluruh amal ibadahnya Serta diampuni segala dosanya Semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya Dan diampuni segala dosanya Amin Ya Rabbal Alamin Ya Sebelumnya juga kabar doka tersebut Juga diumumkan oleh Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto Melalui akun Twitter pribadinya Innalillahi wa inna ilahi roji'un Telah berpulang sahabat saya Bupati Kabupaten Bekasi Eka Supriya Atmaja Malam ini pukul 21.30 Semoga almarhum diterima di sisinya Mohon doanya ya para warga Katanya Sebagai informasi Beliau almarhum Eka Supriya Atmaja Meninggal dunia di rumah sakit Siloam Kelapa 2 Tangerang Setelah 10 hari Menjalani perawatan Eka Supriya Atmaja Juga diketahui Sempat dirawat di rumah sakit pertama Sebelum akhirnya Pindah ke rumah sakit Siloam Dan meninggal Dalam usia 47 tahun Hal ini juga Dikonfirmasi Oleh Kepala Subbagian Komunikasi Pimpinan Pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Ramdan Nuruliksan Saat dikonfirmasi Betul Kata Ramdan Belum ada informasi lebih lanjut Dari pemerintah Kabupaten Bekasi Terkait kabar duka tersebut Ketika berita ini turunkan Tetapi Kita sudah lihat Bahwa dua gubernur Gubernur Jakarta Dan gubernur Jawa Barat Mengucapkan Bela Sungkawa Sebelumnya Para amir saya Di channel ini Sudah kita informasikan Sudah kita Beritahukan Bahwa beliau Terlapar COVID-19 Dan masuk ICU Tetapi Malam tadi Beliau meninggalkan Kita semua Semoga Keluarga yang tinggalkan Diberi ketabahan Dan kesabaran Yang luar biasa Para pemirsa Mari kita jaga Protokol kesehatan Mari kita berdoa Dengan setulus hati Dengan Sebaik-baiknya Agar Pandemi COVID-19 Ini cepat Hilang Cepat terdah Dari Indonesia Amin Ya Rabbal Amin Terima kasih Barat Misa Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih